Di informasi berikutnya pemirsa, seekor hiu tutul ditemukan dalam kondisi lemah terdampar di pinggiran pantai Puger, Jember, Jawa Timur. Mamalia laut yang dilindungi itu diduga terdampar akibat pengaruh cuaca di kawasan perairan selatan Jawa. Hiu tutul sepanjang 4 meter ini ditemukan seorang nelayan terdampar di pinggiran pantai Puger, Jember, Jawa Timur pada Sabtu malam. Tim Sargabungan yang dihubungi warga segera tiba ke lokasi dan berupaya mendorong hiu yang kondisinya lemas itu agar kembali ke tengah laut. Namun karena terkendal ombak tinggi dan minimnya peralatan, upaya pertolongan tersebut gagal dilakukan. Untuk mengantisipasi dari aksi penjarahan, Tim Sargabungan di bawah Komando Satpol Air Polres Jember harus melakukan penjagaan di lokasi sepanjang malam. Penjagaan dilakukan agar mamalia laut yang dilindungi itu tetap utuh dan selamat dari aksi penjarahan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Terupaya semaksimal mungkin dan ternyata sampai saat ini hiu sudah dalam badaan kolab. Jadi kami mengalami sulitan untuk mengembalikan ke habitannya yang semula yaitu penjaga laut. Namun pada minggu siang hiu tutul yang masih belum bisa dikembalikan ke tengah laut akhirnya mati di pinggir pantai. Sesuai koordinasi Tim Sar dengan pihak BKSDA dan dinas perikanan, bangkai hiu tutul itu rencananya akan dikubur tidak jauh dari lokasi. Fenomena hiu terdampak di pinggir pantai itu diduga dipicu faktor perubahan cuaca ekstrim yang terjadi di kawasan perairan selatan Pulau Jawa. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.